Setelah kasus ini sudah bertahun-tahun lalu terungkap dan pelakunya sudah dipenjara atas kasus yang dia perbuat, masih ada tanda tanya besar tentang keberadaan tubuh korban yang tetap dirahasiakan oleh pelakunya. Dimanakah tubuh korban disembunyikan? Sampai saat ini, pelaku masih merahasiakan semuanya. Seorang wanita bernama Yesenya Suarez, putrinya bernama Thalia Otto, dan putranya bernama Michael Otto, masih menghilang selama bertahun-tahun sejak kasus kematian Yesenya Suarez terungkap. Dan pelakunya sama sekali tidak mau memberitahu kepada polisi di mana dia menyembunyikan tubuh korbannya. Yesenya Suarez masih berusia 28 tahun ketika dia dinyatakan menghilang oleh keluarganya. Bukan hanya Yesenya, Thalia dan Michael juga menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Yesenya adalah seorang ibu yang bahagia yang membesarkan anak-anaknya seorang diri tanpa adanya sosok suami. Meskipun begitu, Yesenya tetap bahagia menjalani hidupnya. Namun, walaupun ayah biologis Thalia dan Michael sudah tidak ada di dalam foto keluarga mereka, namun ada satu pria yang menggantikan posisinya sebagai ayah. Dia adalah Louis Toledo. Yesenya bertemu dengan Louis di sebuah festival pada tahun 2012. Ketika Yesenya bertengkar dengan seorang pria yang menyebabkan Yesenya terjatuh ke tanah, Louis lah yang menjadi pelindung bagi Yesenya untuk melawan pria itu dan membawa Yesenya ke rumah sakit. Sejak saat itulah mereka saling jatuh cinta. Namun, masa lalu Louis sangatlah mengerikan. Dia dikenal sebagai salah satu anggota geng Raja Latin dengan pangkat tinggi yang memiliki tangan besi. Dia mendapat julukan sebagai semai, karena pukulan dari tangannya yang begitu keras. Keduanya pun menikah. Louis saat itu masih tercatat sebagai mahasiswa senior di perguruan tinggi khusus cukur rambut. Namun, dia tidak bekerja. Sementara, Yesenya tetap bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan pelatih anjing polisi. Namun, setelah beberapa bulan menikah dan Louis tinggal di rumah Yesenya, Yesenya ternyata baru sadar kalau Louis tidak bisa diandalkan. Louis hanya bermain game dan pergi ke gym, serta melakukan hal-hal semaunya tanpa adanya niat bertanggung jawab mencari nafkah. Belum lagi, hal yang paling mengganggu Yesenya adalah Ternyata Louis berteman dengan seorang mantan narapidana berusia 21 tahun bernama Tayshan Jackson, yang adalah tetangganya sendiri sejak 8 bulan sebelumnya. Karena mereka masih sama-sama satu kampus. Dikatakan bahwa Louis lebih senang menghabiskan waktunya bermain game bersama dengan Tayshan daripada membantu istri dan anak-anaknya di rumah. Sebaliknya, Louis menuduh Yesenya berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama Kevin Dreden. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2013, Yesenya melakukan perjalanan bisnis dengan rekan kerjanya bernama Kevin Dreden. Lalu, Yesenya mengirim pesan kepada Louis yang mengatakan tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, Louis membalas pesan Yesenya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang kamu lirik? Yang jelas bukan aku kan? Percek cokan melalui pesan singkat itu masih terus berlanjut selama perjalanan bisnis Yesenya. Hingga akhirnya Yesenya pulang 3 hari kemudian dan mengirimkan pesan kepada Louis dengan mengatakan bahwa Yesenya meminta cerai. Pada tanggal 22 Oktober, Louis tampaknya menemukan bukti yang dia cari yang dapat menunjukkan perselingkuhan Yesenya dengan Kevin. Louis ternyata memasang aplikasi penyadap di handphone Yesenya yang merekam semua percakapan Yesenya. Dari situlah, Louis mengetahui bahwa Yesenya akan melakukan pertemuan rahasia dengan Kevin. Louis pun berangkat ke kantor tempat Yesenya bekerja untuk memulai pertengkaran di sana. Namun sebelum Louis tiba di kantornya, Yesenya sempat mengirim pesan singkat yang mengatakan jangan melakukan hal yang bodoh, ini semua salah paham. Namun, semuanya pecah ketika Louis muncul di kantor Yesenya dan mulai menghakimi Yesenya dan Kevin. Salah satu karyawan pun menelpon 911. Tepat setelah polisi tiba di lokasi, Louis melarikan diri dengan mobilnya. Beberapa jam kemudian, Louis dan Yesenya berkumpul di rumah ibu Yesenya bernama Felicita untuk membicarakan apakah mereka akan melanjutkan rumah tangga atau tidak. Setelah pembicaraan itu, Felicita sempat memperingatkan Louis agar tidak menyakiti putrinya Yesenya. Louis pun menjawab, dia tidak akan menyakitinya karena dia mencintai istrinya. Felicita juga memperingatkan Yesenya agar menginap beberapa hari di rumah ibunya untuk membiarkan Louis menenangkan diri. Namun Yesenya bersikeras untuk tetap pulang ke rumahnya karena dia ingin tidur di kasurnya sendiri. Keesokan harinya ketika Felicita bekerja, dia mempunyai firasat yang sangat buruk. Dimana sudah jam 9 pagi, dia tidak mendapatkan telpon maupun SMS dari Yesenya yang setiap pagi dilakukan oleh putrinya untuk memberi kabar kepada ibunya bahwa dia baik-baik saja. Ibunya pun menelpon Yesenya beberapa kali namun tidak mendapatkan jawaban. Felicita pun menanyakan keberadaan putrinya beberapa kali kepada Louis dan Louis menjawab bahwa Yesenya kabur dari rumah. Felicita yang tidak percaya akan keterangan Louis kemudian memanggil polisi untuk menggeledah rumah Louis. Ketika polisi masuk, dari ruang tamu hingga ruang tengah, bau pembersih kamar mandi sangat menyengat hidung. Polisi menangkap Louis atas dugaan penyerangan di kantor Yesenya sehari sebelumnya. Namun Felicita yang menyadari bahwa kedua cucunya juga tidak berada di rumah kemudian menelpon ke sekolah. Benar saja, Thalia dan Michael juga menghilang. Sementara Louis ditahan, polisi menggeledah rumah Louis. Polisi yang mencium pembersih lantai yang menyengat dari seluruh ruangan juga menemukan beberapa bercak darah yang masih menempel yang tampaknya luput dari Louis. Namun hal itu belum bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi dengan Yesenya dan kedua anaknya. Di ruang interogasi, Louis terus menyangkal dan bilang bahwa dia tidak mengetahui kemana Yesenya pergi. dan saya ingin berbicara dengan Anda hari ini tentang beberapa orang hilang. Bagaimana ini bisa menjadi orang hilang? Dia belum pernah pergi sepanjang jam, ya. Tapi, saya maksudnya, Anda tahu bagaimana dia berat? Anda tahu bagaimana dia berat dengan ibu dia? Kenapa dia berat ke sana dan tidak berat dengan ibu dia? Itu hal-hal yang saya berat. Saya maksudnya, itu hal-hal yang saya berat. Dia tidak berat dengan kamu. Pada hari itu, sekitar jam 12 malam, Louis mengirim pesan kepada Kevin menggunakan handphone milik Yesenya yang mengatakan, Aku benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan suamiku. Bisakah kita bertemu? Walaupun Yesenya setuju kalau Louis menggunakan handphonenya, namun, satu jam kemudian, dia menelpon Kevin dan bilang bahwa bukan dia yang mengirim pesan itu, tapi suaminya. Dan malam itu juga, Yesenya pergi dari rumah. Di luar rumah, Louis mengaku bahwa dia melihat Tyshon. Louis yang mau menyusul istrinya dengan mobil tidak jadi menyusul istrinya karena dia mengantuk. Dan Louis tertidur di dalam mobilnya sampai jam 8 pagi. Ketika Louis bangun, disitulah dia menyadari bahwa Yesenya tidak pulang ke rumah dan dia yakin kalau Yesenya pergi dengan selingkuhannya bernama Kevin Dredd. Namun, ketika polisi menginterogasi Kevin, dia memiliki alibi yang kuat bahwa Kevin pada malam kejadian sedang bersama dengan istrinya. Tapi, Louis tidak mengetahui bahwa polisi bukan hanya memeriksa Kevin, namun polisi juga memeriksa Tyshon, tetangga Louis. Ketika Louis ditangkap, Tyshon datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan detail tentang kejadian menghilangnya Yesenya. Di mana ketika jam 6 pagi hari itu, Louis datang ke rumahnya untuk meminta bantuan memindahkan mobil Yesenya ke daerah lain. Louis mengendari mobil Yesenya, sementara di belakang, Tyshon mengendarai mobil Louis. Di sanalah, Tyshon melihat bahwa Louis sempat membersihkan mobil Yesenya. Mereka juga berhenti di beberapa tempat pembuangan sampah untuk membuang botol-botol pembersih lantai dan keset bagasi mobil Yesenya. Namun, setelah mereka melakukan semua itu, Louis membentak Tyshon. Karena Tyshon takut, dia meminta Louis menurunkannya di sebuah minimarket untuk berbelanja pagi itu. Namun, bagaimanakah pengakuan dari Louis? Polisi rupanya lebih percaya kepada perkataan Tyshon. Terlebih, Tyshon membawa mereka ke lokasi pembuangan mobil Yesenya dan beberapa tempat sampah di mana mereka menemukan keset bagasi mobil Yesenya. Mainan anak-anak, alat penyedot debu, dan sepatu Louis. Polisi juga menemukan beberapa bercak darah menempel di dalam kursi mobil Yesenya. Namun, setelah lebih dari 8 jam interogasi, Louis tetap menyangkal dan meminta untuk istirahat. Keesokan harinya, polisi kembali menginterogasi dengan melakukan pendekatan personal dan memperlihatkan foto keluarga pelaku untuk mengetahui bagaimana reaksi pelaku. Dan Louis pun menangis serta bersedia menceritakan semuanya. Louis berkata, sekitar jam 3 pagi, dia pergi ke rumah Tyshon dan menceritakan pertengkaran antara dia dan istrinya. Dan dia mengajak Tyshon ke rumahnya untuk bermain game tanpa memperdulikan istrinya jika dia marah. Benar saja, Yesenya marah dan mulai bertengkar dengan Louis pagi itu. Terima kasih telah menonton! Namun, tidak sampai di situ saja. Dia mengaku bahwa anak-anaknya yang mendengar kegaduhan itu keluar dari kamar mereka dan Louis meminta agar Tyshon membawa mereka pergi dari situ. Tanpa diduga, Tyshon membunuh Thalia dan Michael dengan benda tajam. Dengan alasan agar Louis tidak masuk penjara karena mereka menjadi saksinya. Dan Louis juga mengklaim bahwa Tyshonlah yang menyembunyikan tubuh mereka tanpa diketahui Louis. Dan Tyshon tidak mau memberitahu Louis di mana tubuh mereka berada. Namun, polisi tidak percaya dengan perkataan Louis begitu saja. Melihat bentuk cipratan darah dari TKP, tampaknya tidak mungkin Thalia dan Michael dibunuh dengan benda tajam. Polisi menduga bahwa mereka dibunuh dengan benda tumpul. Polisi pun mulai mencurigai bahwa Louis berbohong. Dan setelah melakukan 30 jam interogasi pada Tyshon serta bukti-bukti lapangan yang ada, polisi memutuskan bahwa Tyshon tidak terlibat atas kasus itu. Setelah dua hari polisi melakukan interogasi yang panjang kepada Louis, polisi mulai menanyakan di mana keberadaan tubuh korban. Namun, Louis beralasan bahwa dia mengalami sakit perut beberapa kali. Di dalam kamar mandi, Louis membuat keributan. Dia memecahkan kaca dan mencoba untuk bunuh diri. Namun Louis masih bisa diselamatkan. Louis pun diseret ke pengadilan untuk diadili. Pengakuan terakhir dari Louis. Dari yang sebelumnya dia mengaku membunuh istrinya dan Tyshon yang membunuh anak-anaknya menjadi Aku tidak akan pernah memberitahu kalian di mana tubuh mereka berada. Disinilah polisi semakin yakin dengan kesimpulan bahwa Louis membunuh keluarganya seorang diri dan Tyshon tidak terlibat atas kasus pembunuhan itu. Namun tantangan bagi polisi dan jaksa untuk menuntut Louis adalah karena tidak adanya mayat korban yang ditemukan mereka harus menunjukkan bukti bahwa Louis memang benar-benar marah kepada istrinya sehingga memicu dia melakukan pembunuhan itu. Polisi pun mendatangkan Kevin Dredden di pengadilan sebagai saksi untuk melaporkan penyerangan di kantornya satu hari sebelum hilangnya Yesenya. Setelah persidangan berlangsung Louis tidak menyangkal kalau dia membunuh istrinya. Namun pembela tetap menyalahkan Tyshon sebagai pembunuh kedua. Di dalam persidangan Tyshon menjadi saksi dan juri tidak melihat adanya keterlibatan Tyshon dalam kasus ini. Meskipun polisi dan jaksa tidak dapat membuktikan sepenuhnya pembunuhan yang dilakukan oleh Louis dan bagaimana mereka bisa menghilang serta di mana tubuh mereka disembunyikan. Namun para juri dengan yakin menyatakan bahwa Louis Toledo bersalah. Louis pun dijatuhi hukuman tiga kali seumur hidup tanpa adanya jaminan bebas bercarat. Namun hingga hari ini tubuh ketiga korban tidak dapat ditemukan karena Louis tidak bersedia memberitahu di mana dia menyembunyikannya. selamat menikmati.